Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Mahyadin Perdana Menteri paling teruk dalam sejarah negara. Berita sepenuhnya, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dianggap Perdana Menteri paling teruk dalam sejarah negara ikoran kegagalan memerangi COVID-19 yang telah menyaksikan penularan varian membimbangkan serta peningkatan kes espradika dalam komuniti. Ahli Parlimen Sahalam Khalid Abdul Samad berkata, Pengurusi Perikatan Nasional PN itu sama sekali tidak peduli semasalah dihadapi majoriti rakyat yang terpukul akibat pendamik itu yang kini telah melepasi 700 ribu kes keseluruhan. Perdana Menteri yang paling teruk dalam sejarah negara langsung terkesah mengenai derita rakyat dan bagaimana kerajaannya sedang gagal segagal-gagalnya. Kes COVID walaupun mula turun tetap beribu, ekonomi down, syarikat gulung tikar. Yang dia, Mahyadin, kisah aku masih Perdana Menteri selarnya menerusi Twitter. Khalid yang juga pengerusi pengarah, yang juga pengarah komunikasi amanah berkata, demikian mengulas pembentukan sebuah jawatan kuasa bagi meneliti aspek penting sebelum persidangan Parlimen diadakan. Kelemarin, Mahyadin berkata, sebuah jawatan kuasa yang dianggotai wakil kerajaan dan pembangkang telah dibentuk untuk meneliti aspek penting sebelum persidangan Parlimen diadakan. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu berkata, dia memberikan komitmen bahwa keputusan pembukaan persidangan Parlimen akan diputuskan oleh kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang dalam jawatan kuasa berkenan. Berita dipetik dari Malaysia Deadline. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.